Hai Annyeong ladies so selamat datang di channel Sintian hari ini Sintian seneng banget Sintian mau ngelakuin makeup tutorial yang kayak gini ini adalah makeup tutorialnya ini terinspirasi dari film Frozen dan juga terinspirasi dari bajunya Sintian sih sebenarnya yang putih kayak gini Sintian suka banget karena ada pitanya yang warna biru ini dan salah satu edisi dari makeup untuk Natalan jadi Sintian akan buat sekitar 2 sampai 3 video so just wait for it jadi ini semua videonya akan coming soon dan ya tanpa berlama-lama lagi deh kayak biasanya kali ya kita akan mulai makeup tutorialnya sekarang juga Oke selanjutnya kita akan menggunakan foundation nih musim hujan nih jadikan banyak eh eh banyak hujannya daripada mataharinya so Sintian akan pakai ini dia dari Revlon new complexion oil control makeup jadi Sintian akan pakai foundation ini dan jangan lupa sebelum kalian menggunakan foundation jangan lupa untuk dikocok-kocok supaya formulanya itu lebih merata di dalam karena biasanya kan ada yang menggumpal tuh Oke sekarang Sintian udah dapet nih di jari Sintian akan nah untuk menggunakan tangan ini itu terserah kalian mau pakai spons atau mau pakai apapun karena Sintian kepingin supaya dia itu lebih kelihatan maksimal lapisannya atau coverage nya Sintian pakai tangan aja deh jadi pakai jari biar lebih kelihatan maksimal Hai nah satu tips nih buat kalian semua kalau misalnya kalian Kak bibirku gelap gimana nih ini triknya ambil foundation kalian atau apapun dan pakai di bibirnya kalian Hai dengan kayak gitu kalian secara nggak sengaja akan menghilangkan warna asli dari bibir kalian supaya warnanya itu lebih netral jadi kalau misalnya nanti kalian mau pakai warna apapun dia akan lebih keluar dan lebih kelihatan di bibirnya kalian Oke Oke so sekarang kita akan pindah ke yang namanya concealer yang parah banget di bagian matanya Sintian Sintian sekarang lagi mencoba untuk tidur dengan pulas karena mumpung lagi liburan kan so Sintian sangat suka banget untuk tidur so kita akan ambil concealer dan concealer Sintian kali ini adalah seperti biasa dari Giorgio Armani Nah kenapa sih Sintian suka banget pakai ini ini bukan karena harganya karena kebetulan ini adalah satu-satunya concealer yang dia warnanya orange gitu atau ke warnanya eh warna salmon orange salmon gitu nah orange salmon itu ketika bertemu dengan bawah matanya kita hitam dia akan menjadi netralisir sehingga nanti kalau misalnya kita udah pakai dan warnanya udah netral kita bisa tutupin dengan yang namanya concealer yang warnanya putih atau kita bisa tutupin dengan bedak jadi kelihatannya itu lebih natural daripada yang biasanya gitu oke nah kalau misalnya udah sekarang Sintian akan ambil warna concealer yang lebih terang dan Sintian akan pakai di bagian wajah yang lainnya Sintian kayak Sintian akhir-akhir ini lagi jerawatan mungkin mau datang bulan jadi Sintian mau pakai di air-air jerawat kemerahan di wajah serta warna kulit di bagian bibirnya Sintian yang nggak merata nah nanti kalau misalnya ini udah keset kalian boleh pakai concealer yang warna terang untuk nutupin atau kalau misalnya kalian nggak mau bisa langsung pakai bedak aja untuk nutupinnya oke selanjutnya kita akan lanjut ke bedak dan bedak favorit Sintian seperti biasa adalah dari LT Pro ini bedak taburnya so Sintian udah taruh di bagian tutupnya jadi Sintian taruh di tutupnya terus Sintian ambil dikit di tap-tap supaya nggak akan adebu wajahnya kita nggak masuk ke hidung juga nggak masuk ke mata dan nggak masuk ke mulut dan dengan gerakan memutar kita akan aplikasikan di seluruh wajah dan leher kita come on oke ladies sekarang kalau misalnya udah sekarang waktunya untuk ngurusin alis yang ribet ini nah kalau misalnya kalian lihat nih kan seperti yang Sintian bilang tadi Sintian mau buat look yang cukup inosen dan terinspirasi dengan Frozen sesuai dengan bedanya Sintian so sekarang Sintian akan menciptakan alis yang kelihatan inosen juga itu tuh kayak orang-orang Korea so lebih kayak alis-alisnya orang Korea gitu so Sintian akan ambil maskara alisnya Sintian dan nanti kalau misalnya udah Sintian akan taruh pensil alis Sintian oke nah sambil menunggu alisnya kering sekarang Sintian akan lanjut ke bagian mata aja duluan deh ya sekarang untuk bagian matanya Sintian akan ambil satu pensil eyeliner dulu yang dia warnanya biru gitu kayak bagiannya Sintian lala so ini adalah dari Miss Lin nah oke sekarang Sintian akan ambil warna biru ini jadi dia warnanya kayak semacam biru muda gini dan Sintian akan aplikasikan di seluruh kelopak matanya Sintian so come on ladies nah kalau misalnya udah sekarang kita akan blend sedikit dengan menggunakan jari supaya warnanya itu lebih merata dan gunanya kita mengambil ini adalah supaya menciptakan kelopak mata yang lengket supaya kalau misalnya kita pakai eyeshadow dia eyeshadownya itu bisa bertahan lebih lama dari yang sebelumnya oke sekarang Sintian akan ambil warna eyeshadow yang kayak gini Tosca gini sebenarnya sih Sintian pengen cari warna biru cuman Sintian gak punya eyeshadow warna biru so Sintian ambil warna Tosca aja yang mepet-mepet dengan warna biru muda dan sebagainya so Sintian akan ambil dan Sintian akan ambil dengan menggunakan tangan Sintian dan Sintian akan aplikasikan di atasnya warna biru pensil ini tadi dan kemudian kita akan blend secara pelan aja deh gak usah terlalu yang kuat-kuat banget yang ringan aja oke ladies sekarang kalau misalnya udah nih sekarang kita akan ambil warna yang kalian suka terserah mau ambil warna putih mau ambil warna yang nude-nude gitu atau yang ada sparkle-sparklenya itu terserah ke kalian semua cuman Sintian akan ambil warna vanilla jadi dia semacam warna putih tapi ada butiran goldnya dan Sintian akan ambil dengan menggunakan blending brush dan Sintian akan ambil warnanya dengan sangat ringan sekali Sintian akan aplikasikan di atas warna biru tadi jadi kayak semacam ngeblend dan untuk juga menurunkan warnanya yang terlalu mejereng jadi supaya dia itu keliatannya lebih inosen dan ada keliatan warnanya itu semacam salju yang tertutup gitu lah jadi efeknya bagus banget so let's apply this to our eyes nah oke kalau misalnya udah selesai sekarang kita akan ke highlightingnya nah untuk highlightingnya Sintian akan ambil ini nih blink-blink eye stick tapi yang warnanya pink nah Sintian maunya sih pake yang warna putih tapi ternyata kalau biru dicampur sama pink itu hasilnya jauh lebih bagus daripada dicampur sama putih karena nanti kalau udah pake putih nanti putih lagi malah keliatan matanya kita tuh semakin sipit tapi kalau kita pake warna yang kontras kayak pink kayak gini itu akan memberi kesan wajahnya kita tuh lebih keliatan inosen so sekarang Sintian akan aplikasikan di bagian dalam matanya Sintian come on oke ladies kalau misalnya udah sekarang Sintian akan ambil eyeliner nah Sintian sekarang akan pake speeder eyeliner dan kalian pasti gak pernah ngeliat ini ini adalah dari Dollywing sebenernya udah setahun Sintian pake tapi abis Sintian coba ternyata dia masih bisa dipakai dan masih bisa jalan loh which is amazing banget so sekarang Sintian akan buat mata-mata ala Korea gitu kalau misalnya kalian gak tau kalian juga bisa ngeliat di video ala Korea Sintian Sintian akan tinggalin disini apa disini? ya disitu tapi kalau misalnya kalian males ganti channel atau males ke video yang lain kalian bisa liat trik Sintian lagi disini untuk membuat mata-mata ala Korea supaya keliatannya tuh lebih inosen dan keliatan lebih muda come on selamat menikmati selamat menikmati oke step selanjutnya Sintian akan ambil warna vanilla tadi atau warna putih Sintian dan kita akan aplikasikan di bagian tulang alis Sintian supaya keliatannya itu lebih 3 dimensi keliatan matanya karena disini kan kita pake warna terang ya jadi kalau misalnya gak ada warna dimensi gitu gak ada dimensi mata itu jadi keliatan matanya kita itu lebih keliatan semakin kecil dan semakin sitip oke nah kalau misalnya udah sekarang kita akan menggunakan maskara so ya seperti biasa maskaranya dari Skin Food My Shortcake Setting Mascara so come on oke sambil nunggu maskaranya kering nih keliatannya maskaranya belum kering nih jadi sekarang kita akan ngurusin alisnya kita karena rasanya alis Sintian udah kering maskaranya sekarang kita akan ambil pensil alis dan kita akan mulai untuk membentuk alis-alis macam Korea gitu oke dan Sintian juga lupa untuk yang namanya di brush sedikit atau disisir sedikit biar keliatannya itu jauh lebih natural gitu nah kalau maskaranya udah kering dan ini juga udah selesai sekarang kita akan ke yang kalian paling tunggu-tunggu bulu mata nah beberapa hari yang lalu Sintian ke salah satu basar dan salah satunya Sintian nemuin ini nih Silver Swan jadi dia ini adalah bulu mata yang terbuat dari handmade jadi buatan tangan dan dia ini sangat kuat banget kalau misalnya Sintian bisa bilang kuat banget karena Sintian kemarin udah nyoba dan Sintian cari yang senatural mungkin karena Sintian mau buat makeup tutorial ini jadi khusus buat ladies semua Sintian beli bulu mata ini oke sekarang kalau misalnya udah sekarang Sintian akan mengoleskan secara tipis di bagian ujungnya sini jadi lemnya itu dioleskan secara tipis di bagian sini dan jangan lupa ladies kalau misalnya kalian mau pakai yang kayak gini itu jangan lupa untuk kalian kipas-kipas dulu selama kurang lebih 20 detik karena untuk menunggu lemnya itu supaya agak lengket jadi kalau misalnya kita pakai itu dia langsung bisa nempel oke sekarang ayo kita mulai langsung aplikasikan this is fun oke so so sekarang kalau misalnya kita bisa lihat disini eyelinernya itu jadi agak sedikit memudar so sekarang Sintian akan masihin lagi ambil eyeliner kita dan kita mulai membetulkan bentuk eyeliner kita lagi supaya kelihatannya itu lebih perfect come on oke ladies kalau misalnya udah sekarang kelihatannya bagian mata kita udah selesai nih sekarang waktunya kita untuk yang namanya ke blush on nah blush on yang akan Sintian pakai kali ini adalah dari Victoria's Secret jadi semacam warna pink gini bagus banget pinknya itu juga ada shimmeringnya atau ada glitter-glitternya dikit gitu jadi kalau misalnya kita pakai itu nggak usah pakai shimmering lagi karena dia udah ada warna pink dan udah ada glitter-glitternya gitu deh nah oke sekarang kita udah selesai dan udah sampai di tahap akhir yaitu menggunakan lipstick atau warna lip gloss atau apapun yang kali ini Sintian akan pakai dari L'Oreal jadi dia ini adalah bentuknya glossy tapi dia juga bentuknya tinted dan kenapa Sintian pilih ini? karena pertama warnanya merah dan itu membuat lebih kuat kesannya dari matanya kita yang udah kayak warna biru terus habisnya udah warna merah jadi sedikit kontras dan juga sedikit bagus di bibirnya kita so Sintian akan pakai teknik ombre so watch this ladies oke ladies so itu adalah final look dari Sintian thank you so much for watching gimana menurut kalian untuk bulu mata Sintian memang ini masih Sintian juga masih dalam proses membelajarin ulang karena dulu tuh Sintian sering banget pakai bulu mata cuman sekarang itu jadi jarang banget pakai bulu mata kalian bisa lihat dari semua video Sintian ini adalah pertama kali Sintian pakai bulu mata lagi so ya Sintian mohon maaf kalau misalnya mungkin ada kesalahan atau gimana-gimana so ya Sintian sangat terima kasih sekali karena ladies sudah mau meluangkan mempunyai untuk menonton video Sintian kalau misalnya kalian mau support Sintian lagi jangan lupa untuk klik subscribe di atas jangan lupa untuk klik like tombol like yang ada di bawah ini dan jangan lupa kalau misalnya kalian mau kalian bisa share ke ladies semua untuk yang mau merayakan Natal dan tahun baru aku Sintian and I'll talk to you guys later stay pretty and happy holiday bye 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 Terima kasih.